Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rijal Jamal Ini adalah suasana yang baru dan kondisi yang sangat berbeda Karena kalau teman-teman ikuti di Instagram Beberapa pekan yang lalu saya mengupload per 1 Februari itu kita pindah studio Atau kita bongkar studio Karena memang kontrak kita dengan Hotel Amaris Panakukang sudah selesai Dan di waktu itu kemudian Alhamdulillah juga dapat langsung tawaran Untuk berada di tempat yang baru Tempatnya ini diada di Hotel Amaris Petarani Makassar masih tetap berada naungan itu Namun suasana yang berbeda sekali Nama yang baru Nama yang berbeda Saya kira mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran yang selama ini Menjadi penonton setianya kita Dan di kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan itu Kenapa kita rubah Kenapa kita rebranding Kenapa hal itu harus kita lakukan Karena tentu banyak sekali faktor Banyak sekali alasan yang memang Kita punya prinsip Kita punya dasar untuk melakukan itu Dan netizen juga di DM Di Instagram itu banyak sekali yang bertanya Bahkan jauh sebelum nama ini dirubah Ketika awal-awal kita sudah mulai konsen pada podcast Atau pada konten yang memang teman-teman Ataupun juga subscriber lama sudah lihat Itu bertanya-tanya dan sebagainya Dan di kesempatan ini Baru kali ini Di nama ini Yang akan kita jelaskan Nama ini kita beri nama Kamu Kelas Podcast Rejal Jamal Kamu Kelas Ada 37 nama Yang per Januari kemarin Kita sepakat Waktu kami ada di Malino Melaksanakan Kreator Creative Camp Lalu muncul lah ide Untuk merebranding podcast ini Karena ada ketidaksesuaian Dengan gaya Ada ketidaksesuaian Dengan prinsip Yang selama ini kita lakukan Dan juga segmentasi Yang tidak sesuai Makanya kita mencoba Menghadirkan Sesuatu yang sesuai Dengan selera netizen Tapi juga sesuai Dengan idealismenya Saya dengan tim Oleh karena itu Selain tempat Yang tadi saya sudah umumkan Dari Amaris Panakukang Ke Hotel Amaris Petarani Kalau teman-teman Yang bukan domisi Lemakasar Kalau anda jalan-jalan Ke Kota Makasar Pastikan anda singgah Di hotel ini Dan bisa bersama-sama Bersidat rahmi kita Di Hotel Amaris Petarani Kota Makasar Nah terkait mengenai nama Ada 37 nama Macam-macam namanya Luar biasa Keunikan dan kreativitas Dari teman-teman dan tim Itu sangat luar biasa Namanya Yang memang sesuai Dengan gayanya kita Berawal nama kan Time is yours Ya time is yours Itu artinya Terinspirasi Ya waktunya anda sekarang Anda silahkan masuk Kedalam studio Waktunya anda sekarang Anda mau bicara Anda mau menyampaikan apa Anda mau ngobrol apa Anda mau mengkritik Anda ingin Membicarakan Sudut pandang anda Anda ingin mengangkat Sesuatu Silahkan di time is yours Waktunya anda Kalau bahasa Makasarnya Watunami Ya kan kira-kira gitu Namun dalam perjalanan Ada beberapa hal Yang ternyata netizen Melihat bahwa podcast Rijal Jamal ini Ternyata tidak Menyasar untuk Semua segmen Padahal kita lakukan Semua segmen Tidak Dia untuk Kalangan-kalangan tertentu Kelas-kelas tertentu Makanya Yang kemudian Itulah yang Sedikit Mengganggu Bukan mengganggu Tetapi menjadi Keresahan tersendiri Buat netizen Apalagi buat kami Sehingga kami harus Melakukan rebranding Nah Alhamdulillah Januari Per 2022 Kita mencoba Merembukan itu Dan ada kurang lebih 37 nama Dari 37 nama Tersaring menjadi 3 nama Dari 3 nama ini Akhirnya kita sepakat Memilih nama Yaitu Kamu Kelas Kenapa Nama ini kita pilih Karena Ada beberapa hal Yang ingin saya sampaikan Namun sebelum itu Saya izinkan juga Untuk menyampaikan bahwa Saya tidak Serta-merta Langsung berada pada Posisi ini Saya masih ingat betul 2010 Berkecimpung dalam dunia kampus Di Universitas Hasanuddin Saya mengenal Dunia kesenian Dan kebudayaan Secara total Yang namanya Proses belajar Menjadi seorang mahasiswa Selain dari Kemudian aktivitas perkuliahan Saya juga lakoni Aktivitas yang Berhubungan dengan Kegiatan ekstra kurikuler Yaitu teater Dari teater lah Kemudian terbentuk komunitas Dari komunitas terbentuk Forum Dari situ ternyata Menjadi profesional Kita punya usaha IO Berkecimpung dalam dunia Industri kreatif Ekonomi kreatif Mulai digaungkan Lalu kemudian Dari situ Terbentuk banyak Macam gerakan Kita mulai Melebarkan sayap Di kebupatan kota Lalu konsentrasi Pada dunia Betul-betul bisnis Yang kemudian Basisnya adalah Creativepreneur Sebuah kegiatan Wira usaha Yang hanya bermodalkan Ide gagasan Kalau kata Menteri Pariwisata Adalah jualan kecerdasan Dari situ Alhamdulillah Akhirnya baru Saya bersentuhan Dengan dunia youtube Saya ingat persis Adalah pada saat Debat kandidat pertama Pemilihan presiden Di tahun 2019 Makanya di awal-awal Ada yang menganggap Podcast ini Alirannya politik Ada yang menganggap Bahwa podcast ini Adalah podcast yang Isinya adalah Mengkritik pemerintah Atau yang bertolak belakang Pada rezim pemerintahan Hari ini Banyak yang berasumsi Seperti itu Apapun asumsinya Tidak jadi masalah Karena tentu Saya tidak mampu Mengatur pikiran orang lain Yang saya mampu Atur adalah Pikiran saya Ke orang lain Sama dengan podcast Time is yours Makanya Kita rubah menjadi Kamu kelas Pertama karena Kami ingin Memakai nama Bahasa Indonesia Bukan menggunakan Bahasa Selain bahasa Indonesia Kami menggunakan Bahasa Indonesia Pertama soal Campaign bahasa Indonesia Sendiri Yang kedua Kita ingin semua Nama ini betul-betul Merepresentasikan Yang menjadi segmentasi Penonton podcast ini Ya Dan sekira Namanya mudah-mudahan Bisa Membuat Semua elemen Semua kalangan Menjadi miliknya Dan Interpretasi Pada saat kita Launching kemarin Sub-launching logonya Di tanggal 7 Dan tanggal 9 Kita video launching Logonya Dalam bentuk video Dan insya Allah Tanggal 12 Bulan 2 Tahun 2022 Kita betul-betul Grand launching Dan kita akan juga Mengumumkan Siapa partner-partner kita Untuk bekerja sama Paling tidak dalam Satu tahun Di podcast Kamu kelas Ini intinya Saya ingin menjelaskan Karena banyak sekali Yang bertanya Soal makna Atau Kenapa logonya Seperti itu Kenapa namanya Pertama izinkan saya Pertama menyampaikan Kamu kelas Kenapa namanya Kamu kelas Ya Karena kami Terus terang ingin Menghargai semua Profesi Kami ingin menghargai Semua manusia Kami ingin Mengapresiasi Semua kalangan Tidak ada satupun Manusia Tidak ada satupun Orang yang Tidak memiliki Kehasannya Masing-masing Dan dia punya Kelasnya Masing-masing Orang mempunyai Skill masing-masing Orang punya Inspirasi Masing-masing Dan dia punya Ciri akan itu Sudah ada kelas Ada segmentasinya Kalau kita bahasa Brandingnya Ada segmentasinya Masing-masing Dan sekira Semua orang Harus kita hargai Tanpa membeda-bedakan Dia berbeda dengan kita Kita harus apresiasi Mari kita memperbesar Kesamaan Dan memperkecil Perbedaan Dengan itu Semua orang Akan berkelas Itulah kenapa Dasar filosofi sederhana Kamu Kelas Dan semua Kalangan itu Berhak duduk Di depan sini Sebagai orang Yang memang Berkelas Anda tidak punya apa-apa Saya tidak punya bakat Saya tidak punya sesuatu Yang bisa diceritakan Membanggakan Tapi percayalah Ketika Anda datang Di kamu kelas Maka saatnya kita bilang Kamu Kelas Terus logo Kenapa logonya Seperti ini Karena Dari pembuat logo Tim kami Teman kami Yang nanti mungkin Akan juga Saya akan sampaikan Pertama Penguatan pada Gambar Mike Penguatan pada Gambar Mike Yang tentu Menjadi simbol Bahwa Ayo dong cerita Ayo dong bicara Ayo dong ngobrol Karena Begitu banyak Masalah hari ini Saya kira Sangat bisa diselesaikan Kalau kita berkomunikasi Dengan baik Dan salah satu Benda Yang sangat identik Itu adalah Mike Yang memang Bentuknya seperti itu Dan juga ada headphone Karena Sebagai Kekuatan Bahwa memang Podcast awalnya Berawal Ataupun berasal Dari audio Itu saya kira Persoalan logo Jadi Gambar Mike Cerita Pengalaman Dan sebagainya Namun kita kemas Secara ringan Walaupun kadang-kadang Topik saya agak-agak berat Tapi mudah-mudahan Kita mampu Mengemasnya secara ringan Kalau bukan saya yang mengemasnya Mungkin lawan bicara saya Nanti akan mampu Secara tidak langsung Lebih mudah Dan lebih ringan Mengemasnya Dan yang paling penting juga Simbol Mike itu Adalah simbol Bahwa Begitu banyak suara Yang harus kita suarakan Begitu banyak Suara-suara minor Yang harus kemudian digaungkan Kenapa itu harus kita lakukan Karena memang Orang bersuara Orang berpendapat Adalah hak segala bangsa Ini adalah kemerdekaan Kebebasan berespresi Berpendapat Jadi penting Ada wadah seperti ini Karena saya banyak mendapatkan Masukan Kritikan Suara-suara Nari netizen Bahwa Kak tolong ini Kak tolong suarakan Kak Seolah-olah saya merasa Bahwa ini bukan Lembaga yang untuk bersuara Tetapi dengan momentum Kita rubah Namanya menjadi Kamu kelas Saya kira Ini adalah menjadi Tempat Anda Dan mudah-mudahan Kami mampu Untuk mewadai Dan menjembatani Itu mudah-mudahan Siapapun Anda yang menontonnya Baik itu yang pengambil Kebijakan Atau yang menjadi Subjek atau pelaku Atau objek Daripada kebijakan Ayo ini adalah Tempat kita bersama Karena kita semuanya Berkelas Itu Terus selanjutnya Kenapa ada Gambar badan Itu adalah simbol Dari badannya saya Yang selama ini Banyak orang Kenapa kita tidak Gemuk-gemuk Itu adalah simbol Badan dari saya Dan ada tulisan Huruf lontara Sebagai bagian Daripada Bentuk imajinasi Dari seorang pendesain Dimana Itu adalah ciri khas Kita inginnya Bawa Dari Makassar Perubahan itu Kita mulai Dari Makassar Suara-suara Kami di timur Mudah-mudahan bisa tersampaikan Seluruh Indonesia Bahkan juga mungkin Di seluruh dunia Terutama mereka-mereka yang Ada orang Indonesia Kita berharap itu Dengan ciri khas itu Saya memahami Bahwa Semakin Anda lokal Anda semakin global Makanya ada ciri khas Huruf lontara Dan itu Kita berusaha Sajikan Mudah-mudahan ini Bisa diterima oleh Semua kalangan Dimanapun Anda berada Ada pun Apapun agama Syukur Ras Sekiranya menjadi milik kita Kenapa ini penting Supaya kita Belajar untuk menghargai Yang namanya perbedaan Karena akhir-akhir ini Banyak sekali Rasa-rasanya Isu-isu yang Mengarah ke sana Sehingga Sangat bahaya sekali Apabila itu dipertajam Dan diperuncing Maka persatuan kita Bisa terkoyak Hanya gara-gara kita Beda suku Agama dan sebagainya Terus warna Warna Ada warna biru disana Ya biru Kenapa biru Itu biru Saya artikan sebagai Bentuk Keterbukaan Saya sangat terbuka Dengan siapapun Dengan apapun Agama apapun Warna kulit apapun Saya sangat terbuka Sebagai simbol juga Imajinasi Kepekaan Sensitifitas Karena hari ini Saya melihat bahwa Begitu banyak Toko-toko kita Pemerintah kita Ya Tidak memiliki kepekaan Dan mudah-mudahan Ini tempat menjadi wadah Untuk itu Kita lebih peka ya Dan punya tanggung jawab Sebagai generasi Hari ini Yang tentu Kita berharap kemajuan Itu makna daripada Saya pasang warna biru Memang juga salah satu Warna favorit saya Kedua adalah Warna Orange Kenapa kita pakai Warna orange Karena Saya artikan itu Sebagai bentuk Semangat Melihat warna orange Kita terlalu semangat Fresh Segar Ada progresivitas Di sana Selain semangat Optimisme Juga ada progresif Di sana Dan yang Makna selanjutnya Pantang menyerah Dari warna orange Itu pantang menyerah Artinya Tidak boleh ada Di antara teman-teman Yang berputus asa Ketika kemudian Mendapatkan ketidakadilan Dan mudah-mudahan Wadah kamu kelas Bisa menjadi representasi Untuk bisa Terus Menyerahkan-menyerahkan Sama sekali Tidak pernah menyerah Untuk menggapai Apa yang kita harapkan Menggapai cita-cita Mimpi Tujuan hidup Prinsip Yang kelak Akan mengantarkan kita Pada Kebahagiaan Pada kesejahteraan Sesuai dengan standar kita Masing-masing Selanjutnya Selain pantang menyerah Juga Orange itu Maknanya Siap berpetualang Kita nanti podcast Tidak hanya akan Di studio Tapi kita juga akan Ada kamu kelas On the street Dan siapapun anda Terkenal atau tidak Punya jabatan atau tidak Selama anda adalah Manusia Maka Anda punya ruang Untuk berbagi Anda untuk Punya ruang Untuk berkeluh kesah Itu yang saya kira Makna daripada Warna orange Terakhir adalah Warna putih Yaitu adalah Putih adalah Cara berpikir Yang tulus Journey Berawal dari Keyakinan Bahwa Dari persoalan pikiran Ini harus diwujudkan Dalam bentuk karya nyata Dan Saya kira bentuknya Eksekusinya semua Adalah kerja-kerja Ikhlas Insyaallah Dan yang paling penting Adalah Bermanfaat Untuk semua kalangan Itu makna Dari warna putih Nah Last but not least Bagian paling terakhir Yaitu Tema Apa sih tema Podcast dari Kak Bu Kelas Dari saya Rijal Jamal Pertama tentu Isinya akan berbau Atau berhubungan dengan edukasi Apapun temanya Mau pendidikan Sosial Politik Pokoknya semua ada Berhubungan dengan edukasi Maka insyaallah Akan ada isi edukasi Di dalam sini Yang kedua adalah Kontroversi Karena segala sesuatu Yang kontroversi itu Tidak perlu Tidak baik Kalau kita diamkan Perlu kita angkat Perlu kita obrolkan Agar tidak menjadi lagi kontroversi Kalaupun masih kontroversi Maka silakan Menjadi Kesempatan Bagi kita Hak kita untuk menafsirkan Sesuai dengan apa yang kita tangkap Selama podcast berlangsung Yang ketiga adalah Inspirasi Saya kira jelas Kita butuhkan itu Sebagai warning Dan alarm Agar supaya Kita tetap fokus Pada mimpi dan tujuan Yang akan kita capai Dan yang terakhir Empat Yaitu Konspirasi Konspirasi Saya temukan Ketika era covid Dan memang podcast Mulai Mengebuka Dan juga mulai Saya bikin ketika Awal-awal Isu corona Dan disitu Saya mengenal Kata konspirasi Begitu banyak Niat-niat Maksud terselubung Yang perlu kita bongkar Agar tidak ada lagi Sesuatu Yang dibalik Patah Morgana Dibalik dinding Tembok besar Itu harus kita hancurkan Karena itu berbau Konspirasi Dan tidak bagus Untuk Generasi saya Tidak bagus Buat kehidupan Kita sama-sama Di bawah naungan Merah pot Itu saya kira Dan saya kira Semuanya kita akan Kemas secara ringan Millennial Kolonial Z generation Apapun itu Anda punya Kesempatan yang sama Ayo kita berbagi Dan Mudah-mudahan Ini bisa beri manfaat Semoga Konten-konten Yang akan ada disini Akan menjadi Sejarah Dan menjadi Pemantik Memberikan dampak Memberikan gerakan Yang bisa Membuat kita Lebih baik Kedepan Dan yang paling penting Saya sangat terbuka Kepada siapa saja Yang menonton Potes kita ini Untuk bisa memberikan support Baik itu sifatnya materi Maupun juga Non-materi Juga Anda punya Kesempatan tentunya Untuk mengkritik Karena saya tahu Kritik Berawal dari Rasa peduli Dan cinta Tapi ketika Hinaan Cacian Itu berasal Dari kebencian Dan bukan ciri Anak Makassar itu Apalagi ciri Anak Indonesia Tetap semangat Stay safe Apalagi sekarang Sudah musim Omikron Mudah-mudahan Tidak menjadi Oh my God Selamat kita pada selama Dan saatnya kita bilang Kamu Kelas Selamat menikmati Selamat menikmati